Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat, para pecinta atau sanaji dimanapun berada berbudaya dengan kris bukan dengan linggis salam rahayu, rahayu, rahayu teman-teman sekalian kalau kita membahas kris maka tidak pernah jauh dari kata tuban tuban ini sebetulnya adalah kawasan pesisir yang ada di daerah tuban, jawa timur dan merupakan kesyah bandaran sehingga beberapa kapal peperangan, kapal perdagangan dari luar negeri itu mendaratnya di tuban teman-teman nah, tuban merupakan suatu areal yang ditempati oleh para empu yang memang sangat luar biasa, kita ketahui bersama bahwa empu supomandrangi misalkan itu ditengarai asalnya pun dari tuban sehingga berekspansi pindah tempat mengabdi ke pacang mengabdi ke belambangan sehingga namanya empu singkir waktu dipacang itu dinamakan julukannya adalah umyang jimbe dan seterusnya banyak bukan hanya empu supomandrangi dan banyak empu-empu yang lainnya bermukim di sana menciptakan berkarya keris di sana dan juga wafat di sana pun banyak sekali seperti halnya empu mayang juga empu kodok juga ada ditengarai asalnya pun dari tuban teman-teman nah, seperti yang keris yang akan saya tengkerangkan ini adalah merupakan karya dari empu-empu tuban ya coba teman-teman kita perhatikan bahwa daripada keris ini sebuah warangka yang dinamakan dengan warangka sandang walikat coba kita buka seperti apa keris jangan bismillahirrahmanirrahim wah bunyinya sudah sering gini teman-teman oke saya perdekat lagi teman-teman nah inilah kerisnya teman-teman keris ini merupakan garap dari empu tuban dengan rejikal sebagai berikut yaitu gandeknya lukas ada becetan disini dan tidak ada ricikan lainnya sehingga varian daripada keris ini merupakan keris lurus ya yang sangat sederhana daripada ricikan kerisnya disebut dengan dapur brojol dapur brojol merupakan konstruksi atau rancang bangun yang ditengarai merupakan dapur paling tua di Nuswantoro ini teman-teman brojol secara makna filosofis brojol itu digambarkan seorang ibu yang melahirkan atau brojol maka tak ayal lho men-teman keris brojol biasanya sejak era mataram sampai mungkin anda mengetahui sampai tahun-tahun 90-an ya sebelum era-era digital ini berkembang keris brojol ini biasanya digunakan oleh bidannya orang-orang dulu atau biasanya disebut dengan dukun bayi pernah mendengar seperti itu ya kalau sekarang sudah sangat jarang dijumpai karena memang keberadaannya sudah gak ada ya dukun bayi sekarang kan sudah gak ada kalau dulu jaman tahun 90-an itu masih digunakan sebagai ageman para dukun bayi karena diakini kalau punya keris brojol itu maka bayi dukun bayinya itu memiliki sebuah kegampangan gangsar ya teman-teman di lain sisi sebetulnya brojol itu bukan hanya makna daripada brojol bayi itu tapi brojol disini lebih kepada makna seseorang yang mengagamnya akan memiliki rejeki yang gangsar atau brojol atau gampang lancar banyak rejekinya mengalir terus itu arti sebuah daripada kata brojol teman-teman nah panjang dari mana keris ini kira-kira 35 atau 33 cm dengan pamor pendaringan kebak karena ini adalah warangan lama perlu diwarangi ulang kembali dibuat di era tuban ya sekitar abad ke 15 tahun 1400an sehingga bisa dikatakan bebarengan dengan era macupai inilah geris dapur brojol pamor pendaringan kebak pendaringan kebak sendiri merupakan pamor yang disebut-sebut sebagai kerejikian pula sehingga saya rasa ada korelasi antara dapur dan pamor karena pendaringan kebak itu berasal dari kata pendaringan yaitu tempat beras kebak itu penuh nah beras itu merupakan simbol dari sebuah kemakmuran sehingga kalau pendaringannya kebak itu atau tempat berasnya itu turah-turah kebanyakan tumpah-tumpah maka itu makna daripada rejeki yang tidak ada habisnya teman-teman terima kasih ini adalah dapur brojol pamor pendaringan kebak tangguh tuban wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya selamat menikmati selamat menikmati